ini foster yang akan kita buat ya pertama kita buat gambarnya dulu di Microsoft Paint oval nah ini oval Oke ini mataharinya lingkaran beri warna luar terus pilih paint bucket kita isi warna dalam untuk mataharinya boleh warna yang sama boleh warna yang beda terus untuk sinarnya kita pakai brush brush pilih nomor satu saiznya yang paling tebal ini tinggal di garis-garisin aja deh nah ini bebas garisnya dibuat garisnya mengelilingi lingkaran kalau sudah disimpan file file save as matahari png save sekarang kita buat file baru file new kita buat makita pilih kotak rectangle kita buat kotaknya dulu ya nih kotak untuk bagian belakang sekarang buat kotaknya lagi di depannya lebih lebih turun dah kotaknya sudah dua sekarang kita sambung dengan line yang garis di atas sisi ujungnya digabungkan oke yang bawah sekarang oke semua sisinya sudah terhubung sekarang kita hapus dulu pakai eraser yang ini yang atas sedikit aja yang bawah juga oke terus yang bawahnya kita hapus juga sedikit aja satu kali klik aja yang bawah karena ini panjang sekali ya yang ini juga diklik nah sisanya nah ini kita pakai pen bucket pilih warna putih ini color satunya jadi putih terus diwarnai sudah sekarang kita buat oh di bawah masih ada satu lagi dihapus pakai eraser kalau dikit ini bu hapus aja semua pelan-pelan dah sekarang kita buat kotak di dalamnya pakai kotak lagi kotak yang ini oke yang ada lengkungannya oh warnanya ganti hitam lagi oke ini sudah jadi satu nah kita copy aja pilih select ini di blok kontrol c kontrol c kontrol v taruh di sampingnya oke sekarang ini di blok lagi dua kotak ini kita copy aja kontrol c kontrol v nah ini dipindahin terus kita copy lagi sampai bawah oke kalau sudah semua sekarang yang atasnya kita buat kotak ini satu aja kali ya Nah sekarang dikasih warna deh warnanya bebas ya boleh pakai warna apa saja warna 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 juga boleh pakai pen bucket lalu pilih color sudah bisa semua ya kalau sudah disimpan lagi file lalu save as kalau sudah save kita buat file baru lagi file new sekarang kita buat gambar handphone pakai yang kotak ini yang ada ada cekungannya oke terus buat lagi di dalamnya oke buat tombol di tengah nah sudah gini aja handphone nya ya sekarang kita kasih warna deh oke kalau sudah disimpan lagi file save as nanti tampilannya seperti ini sekarang kita masukkan gambar-gambar yang tadi sudah dibuat pilih insert lalu pilih picture profile yang pertama kita masukkan gambar mataharinya ya nah gambarnya sudah masuk boleh ditaruh di atas ini gambarnya bisa kita potong dengan perintah format lalu pilih crop picture nah ini cropnya keep scale perhatikan gambar yang di dalam kotak ini ya ini adalah gambar kita yang asli oke kalau kita mau potong tinggal ini di klik aja tinggal ini di klik aja lab nya di klik nah ini bergerakan ini tinggal diatur aja sekarang yang kiri oke berarti pencet yang atas oke sekarang yang ini nah ini nanti diatur aja supaya gambarnya jadi kotaknya nah ini jadi terpotong segini ya kalau sudah oke nah udah jadi deh matahari sekarang kita masukkan gambar selanjutnya kita pilih insert picture from file kita masukkan gambar powerbank nah ini gambarnya kita crop juga format lalu pilih crop picture kita bisa diatur kita bisa diatur lagi seperti tadi kita bisa diatur lagi seperti tadi kalau sudah oke ya sekarang yang terakhir kita masukkan gambar handphone insert lalu pilih picture from file pilih handphone nya open lagi nah kita bisa crop juga format lalu crop picture ini diatur lagi supaya kotaknya mendekat nah ini kan terlalu gambarnya kepotong jadi kita mundurin yang sisi kirinya nah kalau sudah oke nah posisinya bisa diatur kita bisa beri judulnya di atas oke ini turunin ya kita kasih judul dulu di atas menggunakan te ini te teks ini klik kita masukkan judulnya oke judulnya sudah dimasukkan sekarang kita block ctrl A ini di mouse nya diarahkan ke sebelah kanan di teks ini ada arial nah ini untuk mengganti font panahnya pilih huruf yang kalian suka klik oke hurufnya sudah berubah ukurannya kita diamkan dulu lalu kita pilih modify lalu pilih convert lalu ini tukur nah nanti muncul titik-titik hijau ini tinggal ditarik aja titik hijaunya oke oke kalau sudah kita beri lapisan di luar tulisan pilih mouse nya diarahkan ke sebelah kanan ada line ini width nya ditebalkan jadi 6 lalu color nya diganti terus style nya diganti jadi continuous let's ya nah ini kalau width nya terlalu tebal kita bisa kurangin lagi tiga aja cukup oke ini perubahan energi nah untuk tulisan dalamnya ini bisa diganti juga warnanya pilih area mouse nya di sebelah kanan ini ada area area nya di klik nah ini color nya warna hitam kita bisa ganti warnanya bebas terus ini ada transparansi ini kan non berarti tidak ada transparansi kita bisa ganti di klik panahnya nah ini nanti dia berubah kalian pilih aja yang menurut kalian dan bagus oke nah kalau sudah ini gambarnya bisa diatur bisa dibesarin atau dikicilin nah ini diatur aja sesuai dengan kreativitas kalian kalau sudah gambarnya sudah diatur sekarang kita beri alurnya kita beri alurnya menggunakan menggunakan panah nah ini panah yang panahnya meliuk gini ya pilihnya yang ini nah ini kita ini kalau panahnya diarahkan ke gambar ini muncul titik 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 ini adalah tempat kita meletakkan panah mau dimana nih misalnya disini nah nanti dia otomatis kesini ini atau kesini kalau mau meliuk nah sekarang diubah ukuran lebarnya ke sebelah kanan disini ada line widthnya diganti jadi yang paling tebal 6 colornya juga diganti warnanya bebas ya oke sudah sekarang kita buat panah lagi dari powerbank ke handphone sama pilih konektor lagi panah yang ini nah disini ke ini kalau ke bawah panahnya seperti itu kalau ke samping seperti ini ke mana ya ke bawah aja udah oke sekarang kita ganti tebalnya widthnya diganti lagi jadi 6 lalu warnanya ini juga bebas oke nah panahnya udah diberikan sekarang kita beri tulisan untuk memberikan keterangan pilih teks terus ini kita beri keterangan ini matahari nah sekarang ke sebelah kanan ini di blok dulu kita tebalkan tulisannya bold lalu paragrafnya di tengah klik nah terus ini kan tulisannya ada nempel sama kotak yang atas kita buat dia di tengah-tengah ini pilih align center vertically klik nah kalau sudah hurufnya kalau mau diganti juga boleh teksnya di klik oke kalau sudah sekarang kita klik kotaknya kotaknya di klik nah nanti ke sebelah kanan ini ada area di bawah bar ini ada yang panjang bar ini bisa diturunin klik area nah ini bisa diturunin ini kan fillnya none artinya tidak ada kita ganti jadi color lalu ini warnanya diganti diisi nah nah ini tinggal di letakkan mau dimana disini aja gak apa-apa ya nah sekarang kita buat lagi detail lagi caranya sama sekarang yang powerbank buat lagi kotaknya buat lagi kotaknya terus di ketik lagi terus di blok diganti tulisannya sesuai dengan keinginan boleh beda boleh sama terserah ya kalau sudah rata tengah terus ini pilih yang tengah juga nah sekarang kotaknya di klik lagi diganti warnanya area color fillnya diganti color lagi terus warnanya diisi bebas oh terlalu gelap kita ganti yang agak terang nah oke kalau mau dipindahin di klik terus tinggal di geser aja oke oke sepertinya ini mataharanya kita naikin aja ya di sebelah sini ya nah sekarang kita buat satu lagi untuk handphone oke ini poster perubahan energinya sudah selesai kalau sudah selesai disimpan pilih file kita simpan dalam format jpg export nah ini type nya diganti jadi jpg kasih nama deh selesai gampang ya nah nanti kalau kalian sudah pilih jpg itu nanti muncul seperti ini kalian oke saja nah tadi sudah berkedip kan kalau sudah berkedip itu artinya sudah tersimpan dalam format jpg tapi file ini belum tersimpan dalam format open office jadi kita simpan dalam format open office juga file save as nah ini format open office ini odf eh odg oke oke nah sekarang tinggal dikasih judulnya aja kalau sudah di save nanti untitle nya yang di atas ini berubah oke sudah berubah berarti sudah tersimpan sekarang dicoba ya oke itu kita ied